Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Bini Ramdhani di channel Bini Info Guys sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian udah berpartisipasi Ikut tantangan membuat atau meneruskan kalimat pembuka yang saya buat pada video minggu lalu Well ada banyak juga yang ikut partisipasi dan kali ini seperti janji saya akan membahas latihan yang kalian buat ya Jangan baper saya hanya mencoba membuat yang terbaik buat kalian tentu saja membantulah ya Nah sebelum saya eksekusi ini ya Oke jangan lupa untuk subscribe channel ini Jangan lupa juga nanti untuk like, komen, dan share Dan yang lebih penting jangan sampai skip iklan di video-video di channel ini Oke langsung aja tanpa lama-lama Oh iya nanti juga saya akan bahas sedikit tentang paragraf ya Oke langsung aja kita check it out Oke sekarang kita langsung ke nomor 1 ya Dikirim dan ditulis oleh Gita Nah Gita ini dia koreksinya dari saya sedikit ya Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu Oke kita lihat ini dia Di sini selama 20 juta tahun hidup aku belum pernah bertemu gadis semisterius Raisa Oke kita akan belajar sedikit tentang paragraf Ini pikiran utama ada di kalimat pertama Biasanya pikiran utama itu bisa di kalimat pertama Kalimat akhir atau digabung antara kalimat pertama Yang dikuatkan dengan kalimat terakhir ya Nah yang perlu diperhatikan lagi di sini Subyeknya adalah aku Artinya kalau masih satu paragraf Subyeknya itu mestinya aku lagi Jadi bukan dia Karena kalau udah gini akan berubah subyek dan biasanya kita harus Ganti paragraf Tapi kalau kita mau membuat ini menjadi Satu paragraf Maka si subyeknya harus aku Jadi misalnya aku tahu Dia memang bukan tipe orang yang banyak bicara Nah ya Jadi si aku yang ngomong ya Kalau kita ingin Menjelaskan tentang Raisa Karena disini kan dia ingin menjelaskan tentang Seberapa semisteriusnya Raisa ini ya Oke Nah itu aja sih bagian yang paling penting Jadi perhatikan bahwa ketika Subyeknya di paragraf ini aku Maka berikutnya dia akan menjadi aku Atau istilahnya sih biar gampangnya Kalau kameranya V-O-V-nya ada di aku Maka siapapun yang disebut di sini Dia harus pakai kamera atau V-O-V Si aku Akunya tetap harus sebagai subyek ya Paham ya sampai disini Nah kalau udah paham itu aja Tapi keterangan atau tulisannya sih Sebenernya udah oke ya Udah jelas Sudah showing dari Kata misteriusnya Raisa ya Hanya itu tadi masalahnya Si subyek di paragraf tersebut Ada ngegecilik ya Bertukar Tandinya pakai aku terus jadi dia Jadi kita harus Sesuaikan subyek di setiap paragraf Oke gitu aja kita Terima kasih Dan berikutnya kita ke contoh nomor 2 Kita langsung aja ke nomor 2 Sekarang ada Siapa ini Nindita Naya Oke buat Nindita Ini yang saya kasih masukan ya Yang pertama kalau ngeliat dari Contoh tulisan yang kamu kasih Ini paragrafnya terlalu panjang Kalau menurut saya Untuk sebuah paragraf pembuka Itu usahakan Tidak lebih dari 5 baris nantinya ya Kenapa begitu ya Karena Apalagi kalau segmennya pembacanya itu Remaja mereka biasanya gak gitu suka dengan Paragraf yang panjang-panjang ya Dan memang kurang asik juga Kalau buat di awal Kalau mungkin nanti di tengah-tengah bab Atau di bab sekian ya Yang butuh sebuah uraya deskripsi Nah barulah Kalau di awal-awal itu kan Pemancing aja Nah lakukanlah kalimat-kalimat yang Lebih pendek Tapi ya tetap bikin penasaran ya Nah kalau menurut saya ini Paragrafnya Bisa dipotong sampai Hari ini saat matahari Nah itu udah beda paragraf ya Karena setting atau Apa yang diungkapkan ya Pikiran utamanya juga udah beda Ya paragraf itu Seperti dijelaskan tadi Ada pikiran utama Dan ada kalimat Utamanya ya Di sini kalimat utamanya Kalimat pertama Lalu kalau mau menurutkannya Ini tinggal pilih Apa yang akan diteruskan Di sini subjeknya udah benar Ada depannya aku Kebawahnya aku Tidak bercerita tentang kakek Nah tinggal kita teruskan Yang mau kita teruskan itu Kenapa dia hanya berkunjung Ke rumah kakek Pada musim hujan Atau Kenapa yang dikunjungi kakeknya Atau Kira-kira Kejahatannya Apa Nah itu kan ada tiga tuh Tinggal dipilih Misalnya Setiap musim hujan Aku selalu mengunjungi kakek Sampai tahun aku Melakukan kejahatan Pertamaku Nah kalau kita Musim hujan Itu sebabnya Aku selalu tak ingin Musim hujan datang Sebab aku akan Merindukan kakekku Nah itu juga bisa Sebenarnya Nah nanti Kejahatannya mungkin Di paragraf keduanya Paragraf pertama Nggak usah panjang Tapi tetap bikin penasaran Nanti ada paragraf kedua kan Oke kita sekarang Ke nomor tiga Nomor tiga ada Jimmy TV Ya kalau menurut saya Ini bagus Secara keseluruhan Paragrafnya cukup ya Nggak terlalu panjang Karena ini paragraf pertama Terus kalimat berikutnya Juga oke Cukup menjelaskan Showing juga Cuman menurut saya Kalau saat mengedit Dilihat lagi kira-kira Ini cukup efektif Atau nggak Nah di paragraf yang dibuat Jimmy TV ini Walaupun nggak salah banget sih Cuman kalau saya Suka gatel Ini kalimat kedua Yang hal ini dipicu oleh Sebuah kejadian di masa lalu Ini nggak usah Disertakan Karena menurut saya Biasanya Sedikit Tumpang tindih Sama kalimat berikutnya Jadi ini bisa dihapus Kalimat kedua Karena sudah dijelaskan Di kalimat ketiga Sehingga kalimatnya Langsung aja Nathan dikenal Karena kerap bicara Tentang mulut diri Dia bahkan tidak bisa Terelap di malam hari Karena rasa traumanya Ya Nah Itu aja selanjutnya Ya Oke Meskipun Nathan tidak pernah tahu Sampai Sampai kapan bisa bertahan hidup Ya Ini ada beberapa kata Yang penempatannya Kurang pas Atau kurang Mengenai ya Mungkin karena buru-buru Bener nggak Ngetiknya buru-buru ya Ya Sebelum di story Jangan lupa untuk Diedit ya Kita biasain Kalau udah Mengetik Diedit dulu ya Oke Terima kasih buat Jimmy TV Dan berikutnya Kita ke nomor 4 Nomor 4 Pak Rasito Ya Pak Rasito Ini dia ya Nah Catatannya dari saya Tiga kalimat pertamanya Cukup untuk Paragraf pertama ya Jadi sampai Berita ini Menyebar ke seluruh Malafati Berikutnya itu bisa Menjadi Paragraf baru ya Karena pikiran utamanya Di Paragraf pertama ini Paragraf pembuka ini Tentang Orang tewas Terus Ditambahin sama Pak Rasito Hilangnya Ibu jari Dan sudah tersebar Luas Karena Cukup Itu aja Udah Nendang banget Jadi Bisa lanjut ke Paragraf Kedua ya Untuk kalimat Terusannya Jangan takut Kalau kita Kependekan gitu Cukup tiga kalimat Kalau memang udah Cukup nendang Kita lanjutkan ya Ya Seperti yang tadi saya bilang Untuk melanjutkan Paragraf berikutnya Kita bisa meneruskan Paragraf Pertama Hanya Biasanya memang Di paragraf pertama ini Kita jangan Over informasi Biar aja dulu Orang mencernak Dengan mudah Karena tidak semua Pembaca itu Pembaca senior Ada yang pembaca Baru tertarik Nah biasanya Pembaca baru-baru ini Kalau paragrafnya Terlalu padat informasi Mereka langsung Wah Ribet nih Apa-namanya Harus banyak yang diingat Di paragraf pertama Kita kasih di paragraf Keduanya Yang nyicil Oke Terima kasih Buat Pak Rasito Berikutnya Nomor lima Sekarang nomor lima Ada contoh Dibuat oleh Chris Manto TV Ini tentang Sarah dan Al-Alif Saya sudah baca Tapi kalau menurut saya Yang nomor Kalimat berikutnya Ini Terlalu Apa ya Informasinya Tidak terlalu penting juga Karena sudah jelas Ada di Kalimat utama Nah Justru menurut saya Yang bisa langsung Ditulis itu Dari Sarah Mulai merasa Bahwa penegangnya Dengan Alif Nah dari situ Ke belakang Dia mulai merasa penjara Karena disini juga jelas Bahwa subjeknya adalah Sarah Dan dilanjutkan dengan Sarah Ya Dari betapa tidak Sampai selalu datang terlambat Itu kalimatnya bisa Di Hapus aja Mungkin nanti Kalau mau memperdalam Atau Ngasih Semacam Bunga-bunga Semacam itu Di paragraf keduanya Pendekanan Pikiran utama Kalimat utama Itu lebih penting Di paragraf Yang bersangkutan Di paragraf pemuka Biar orang lebih tegas Oh Begini Gitu ya Terima kasih buat Pak Krismanto TV Nah gimana Cukup puas ya Sedikit pembantaian Gak apa-apa ya Biar kita sama-sama belajar Kalian belajar Saya juga belajar Maksudnya adalah Agar kita sama-sama Semakin baik Dalam menulis Terutama dalam menulis novel Yes Terima kasih banyak Yang udah stand by Dari awal sampai akhir Dan terima kasih juga Buat siang Udah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Di channel Babyinfo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa